selamat pagi pemirsa channel kosento salam sukses salam sehat untuk kita semua salam Indonesia maju hari ini hari Kamis tanggal 13 April 2023 pukul 8 lewat 30 menit waktu Indonesia bagian Barat saya berada di gerbang Sumarekon gede bagi raya saya akan mencoba mensimulasikan dengan menggunakan sepeda motor dengan kecepatan rata-rata 40 km menuju stasiun kereta cepat kegaluar sehingga kita bisa mengetahui bagaimana lamanya perjalanan saya tempuh dari Sumarekon Bandung ini Bagaimana pantuannya Oh ya saya akan mencoba mengira-ngira nantinya akan menumpang kereta cepat dengan jadwal pukul 9 Apakah bisa terkejar waktunya Mari ikuti videonya kita mulai jam 8 lewat 35 menit dari Gede Bagiraya kita kita akan terus ke depan sana dan ini adalah yang dari Bandung Kota dan kita akan mengarah ke arah kiri perjuangan así selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini pintu perbang sumerakon yang bagian selatan biasanya kendaraan cukup padat namun saat ini terlihat agak lenggang selamat menikmati semalam hujan lihat ada gendangan air ini adalah jalan gede bagi raya masukin ke camatan gede bagi jalan mulai padat selamat menikmati di atas ada petunjuk arah kita lurus terus dan kita mengambil jalur yang kiri apabila lurus mengarah ke di depan ada petunjuk arah ke kiri adalah kembali pengujian kembali pengujian estetik gelora bel dan kita berada di atas dan kita berada di atas dan kita berada di atas ambil jalur ke kiri dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam terlihat lintasan kereta cepat di sebelah kanan ini yang ke kiri ini menuju tegak luar dan ke kanan menuju Jakarta dapatkan rata-rata 40 km per jam sudah ditempuh 8 menit 26 detik selamat menikmati 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 kita ambil arah yang ke kanan dan saat ini sedang dibangun aksesnya ada pertigaan cemekar ke pinyelekan yang ke arah kiri dan kegeluar ke arah kanan kita ambil yang ke arah kanan area ini sedang dibuat akses untuk masuk langsung ke area stasiun sini dia akses yang akan dibuat perjalanan kita tempat di sekitar 15 menit terlihat sedang dikerjakan playoffernya dimana di bawah ini ada jalan jalan tol dan di depan sana ada jalan kereta cepatnya kita coba lihat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian lantinya akan dibuat flyover menyeberang jalan tol Purwalenya Kita arahkan ke Area stasiun Dan ini adalah update terkini Dari area Stasiun Rata Cepat Tegal Luar Perjalanan tadi kita tempuh Sampai ke area ini Sekitar 17 menit Dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam Namun ada tempat beberapa Perlambatan di jalan Sehingga apabila Kondisi normal Bisa ditempuh 10 menit Dan saat ini Waktu menunjukkan 10 8 lewat 55 menit Sehingga apabila Nantinya akan Menggunakan Kereta ke arah Jakarta Yang Pukul 9 Masih Bisa cukup waktu Untuk Menuju ke lokasi ini Dari area Sumarekon Demikian Liputan terkini Simulasi perjalanan dari Sumarekon Menuju Area Stasiun Rata Cepat Tegal Luar Di Bandung ini Dan nantinya apabila Akses jalan sudah Selesai Akan bisa lebih Cepat lagi Sehingga tidak Lama Para penumpang Yang dari Bandung Kota Bisa menuju Area ini Dengan waktu yang Cukup cepat Nantikan update selanjutnya Progres Berkata cepat Di Jakarta Bandung Salam sukses Salam sehat Untuk kita semua Salam Indonesia Maju Terima kasih